Terima kasih telah menonton Video seorang bocah laki-laki berumur 3 tahun disiksa dan digantung dengan kain mendadak viral di media sosial. Polisi yang bergerak cepat akhirnya berhasil menangkap pelaku yang tak lain adalah ayah kandung korban sendiri. Motifnya didasari kesal dengan istrinya yang lari dan tidak mau pulang ke rumah. Seperti yang terlihat dalam video singkat ini, terlihat bocah laki-laki itu merintih kesakitan dengan posisi digantung. Video yang sempat viral satu minggu terakhir ini akhirnya berhasil diungkap Polisi Satuan Reskrim Unit PPA Polrestabes Palembang dengan meringkus pelaku bernama Helios Juliantara. Pria berumur 24 tahun, warga Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang. Maksud kau ngerekam video itu, kenapa itu? Biar bini aku balik, kirim gue senior. Terus dalam video itu anak kau, kau apa ini? Tangan kanan aku meluk, tangan kirinya merekam. Sambil kau rekam ya? Iya, tangan kirinya aku meluk. Nah, pas tangan aku terlepas, terlepas juga anak aku. Sempat dianih-anih juga anaknya? Tidak, sama sekali. Terus dalam video itu? Walaupun perbuatan tersangka cuma untuk menggertak istrinya agar pulang ke rumah, namun apa yang dilakukan tersangka kepada anaknya sudah memenuhi unsur kekerasan kepada anak, apalagi sempat dividiokan saat penganianyanya. Jadi yang bersangkutan melakukan penganian terhadap anak karena kesal terhadap istrinya. Jadi untuk karena istrinya kembali ke rumah orang tuanya, jadi dia menakut-nakuti istrinya supaya istrinya kembali, namun apa yang dilakukan terhadap anaknya ini masuk dalam kekerasan terhadap anak. Tapi selain digantung, katanya adalah gimana? Luka-luka ya Pak? Penganianyayaan anak yang pertama Pak? Iya, jadi ini kejadian yang berulang, yang sering dilakukan oleh yang bersangkutan. Setelah itu, dari bukti yang ada, kemudian dari video yang viral, kita lakukan pengungkapan, kita amankan yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat pasal penganiayaan kepada anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sekaligus pasal kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan.